Ini mengalami agak, perancaran-perancaran, orang lain-lain, kan? Pendangannya tuh ke arah pengacara. Seakan-akan, Pak Pengacara, tolong dong saya jawab apa nih, Pak? Udah tahu masih pacaran KDRT. Berarti gara-gara mamanya doang, bucin doang, gitu. Kan bahwa kemungkinan besar anak kandungnya Yuda ini juga dapat penyiksaan, gitu. Bener kan? Bener kan nih? Nggak duga. Feeling seorang ibu mungkin nggak kuat untuk bisa mendebat siapa pelakunya. 12 kali, yang terakhir paling mengenaskan. Kejiwaan Tamara diperiksa. Alami KDRT gara-gara hubungan toksik sama Yuda. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua-semua kalian? Baik-baik aja. Let's Go masih update Justice for Dante. Kasus tenggelamnya Dante, anak dari selebritas Tamara, ya. Nah, guys. Jadi, kita beberapa update terbaru. Nah, jadi Tamara ini udah diperiksa kejiwaannya sama psikolog, ya. Tapi tetap ada yang janggal, guys. Beberapa pertanyaan wartawan itu bikin kita berpikir dua kali, nih. Kenapa ada apa nih, Mbak Tamara ini? Kenapa nggak bisa menjawab pertanyaan wartawan? Nah, jadi kita bahas aja tentang psikologinya Tamara dulu, ya. Hmm, punya hubungan berapa lama? Akhir tahun 2022. Nah, itu. Eh, berita 1, nih. Tolong dong, nih. Wartawan, nih, suaranya nggak jelas, nih, berita 1, nih. Nah, jadi, di sini kita... Malah komplain sama berita 1, ya. Udah, yang ambil berita orang lagi. Nah, jadi dia tanya, ya, wartawan, ya. Udah berapa lama hubungannya? Itu dari tahun 2022, gitu. Nah, pertanyaan wartawan ini bagus, nih. Apakah Tamara sudah pernah mendapatkan KDirti? Nah, waktu Tamara ditanya seperti itu, kalian lihat di video ini. Dia langsung pandangannya, tuh, ke arah pengacara. Seakan-akan, Pak pengacara, tolong dong, saya jawab apa, nih, Pak? Nah, di sini kecurigaan, let's go, ya. Karena dia tidak menjawab, tuh. Dia cuma bilang, semuanya udah saya sampaikan ke penyidik, gitu. Dan juga psikolog saat diperiksa tadi, ya. Nah, dia tidak menjawab, apakah dia pernah mendapatkan KDirti dari si Yuda Iblis Bedebah? Lu, 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 lu. Eh, nggak, ya. Nggak boleh. Kita harus nyebut Beliau Yuda. Nah, karena Mbak Tamaranya tidak pernah mengutuk si Yuda ini, pembunuh anaknya. Mbak Tamara tetap menghormati si beliau Yuda nih. Jadi di sini Tamara tuh cerita, jadi saya itu menunjukkan chat HP saya, itu katanya Tamara ya. Semuanya selama aku pacaran 2 tahun, itu semuanya udah aku sampaikan ke penyidik. Terus tadi psikolog forensik udah aku jelasin juga semuanya terkait hubunganku sama si beliau Yuda Paduka Raja. Nah, menurut kalian Tamara ini dapat ini nggak? Dapat kekerasan dalam percintaan nggak? KDRT nggak? Harusnya kan menurut Lizko saat itu kan pertanyaan yang bisa mengarah ya. Kalau misalnya memang Yuda ini sebegitu berdebahnya, berani melakukan kekerasan atau pembunuhan terhadap Dante, Lizko masih nggak menyangka Tamara ini sangat tertutup gitu loh. Jadi pastinya apakah Yuda pernah melakukan KDRT gitu? Kalau pernah ya bilang pernah, kalau nggak ya bilang nggak. Kalau nggak kan, kepada saya Yuda tidak pernah melakukan KDRT. Makanya kemarin-kemarin saya bilang, Yuda itu adalah orang kepercayaan saya. Oh, masuk logika. Jadi Tamara ini memang nggak tahu topengnya Yuda sebenarnya seperti apa. Makanya Tamara bucit banget, karena di depan Tamara Yuda ini sempurna sekali. Kekayaannya. Tampangnya kayaknya semuanya lebih ganteng. Kalau Mbak Tamara bilang nggak pernah dapat KDRT, Lizko masih percaya. Oh, berarti memang Mbak Tamara ditipu abis-abisan sama Yuda. Tapi kalau Mbak Tamara pernah mendapatkan KDRT, nah, Lizko ini merasa kalau Mbak Tamara ngomong pernah melakukan KDRT, satu poin berarti kita sudah tahu, oh berarti memang Yuda ini berdebah banget nih. Dia memang masuk akal bisa membunuh Dante. Namun, poin kedua, kita bisa menyalahkan Mbak Tamara abis-abisan. Kenapa? Karena udah tahu masih pacaran KDRT. Berarti gara-gara mamahnya dong, bucin doang. Pacarnya kan udah KDRT, masa? Berarti ini kelalaian mamahnya dong? Dante sampai kenapa-napa nih di KDRT sama Yuda? Nah, itu kita bisa terjadi penyerangan seperti itu ya. Makanya mungkin, ini juga salah satu langkah yang tepat untuk Tamara. Itu dia nggak menjawab ya, apakah dia pernah mendapatkan KDRT ya. Kalau nggak jawab, berarti kita anggap iya ya. Karena kalau nggak kan gampang banget, jawabannya nggak ya. Tapi kalau nggak jawab-jawab, kemungkinan besar jawabannya iya gitu. Dan sekarang didampingi pengacara. Ngomong-ngomong pengacara guys ya. Kan kita tahu ya bahwa Yuda ini dari orang kaya ya. Dari keluarga orang kaya dan berpengaruh ya. Nah, jadi ada kemungkinan, ada indikasi bahwa Yuda ini temperamental gitu. Jadi makanya dia kesel sama Dante. Dan mungkin Dante pernah mengalami KDRT sehingga dia tidak mau berenang. Pertanyaan kita adalah, apakah anak kandung si Yuda ini, Nah, cewek yang di foto ini, dia kan melihat bagaimana papahnya yang duitnya banyak tapi mukanya iblis ini. Itu menenggelamkan seorang anak kecil. Nah, pertanyaan kita kan bagaimana kondisi anaknya setelah ini. Jadi ada netizen yang mengatakan bahwa kemungkinan besar anak kandungnya Yuda ini juga dapat penyiksaan gitu. Itu penyiksaan secara sikis ataupun secara fisik ya. Gimana gerak-geriknya si anaknya Yuda ini. Anak Yuda kan udah lumayan besar ya, kayak umur 10-11 gitu. dan dia melihat si Dante ini ditenggelamkan sama bapaknya dan dia diem aja, nah tanpa ada gestur terkejut atau panik ini bener juga ya, ini let's go melihat disini videonya dia tuh gak ada panik, gak ada kaget gitu gestur anaknya Yuda ya dia bisa tenang melihat bapaknya melakukan hal kejahatan nah ini pertanyaan apakah memang bapaknya ini temperament dan sering dilihat berbuat aneh-aneh sama anaknya nah ini pertanyaan kita semua ya terus ada yang bilang juga nih mungkin anaknya udah terbiasa melihat kekerasan yang dilakukan oleh bapaknya gak menutup kemungkinan sih itu anaknya diperlakukan sedemikian juga tapi gak terekspos ya jadi mungkin anaknya juga udah kena mental makanya udah terbiasa gitu nah ini pertanyaan kita ya tanggapan netizen yang mengira Yuda adalah seorang yang KDRT-in orang ya itu sangat masuk logika di mana Mbak Tamara ini tidak mau mengungkapkan apakah dia pernah di KDRT sama Yuda atau enggak nah apakah ini salah satu cara Mbak Tamara untuk melindungi dirinya sendiri gitu mungkin dari keluarganya Yuda yang super kaya ini gitu Mbak Tamara ini mendapatkan tekanan-tekanan ya contohnya kan dari adiknya si pelaku kemarin terus mengumumkakan bahwa abang saya nih gak bersalah abang saya gak sengaja itu musibah gitu bahkan dia berani tag di mas Engger ini nih lihat nih video kakak saya sama Dante berenang-renang walaupun dilelepin sedikit mungkin pasti Dante sudah pernah dilelepin tapi gak meninggal ya gitu ini betapa senangnya Dante bersama Yuda nih gitu ada ancaman-ancaman makanya Mbak Tamara berinisiatif langsung ambil pengacara dan takut salah ngomong mungkin juga Yuda ini memberikan rahasia-rahasia atau mereka berdua di dalam hubungannya yang toxic ini itu punya rahasia-rahasia tertentu dimana Tamara mungkin pernah di KDRT atau Tamara tahu kak Dante pernah di KDRT dengan Yuda gitu jadi mendapatkan tekanan dari pihak luar sehingga Tamara orangnya mungkin susah mengontrol omongan jadi harus punya pengacara untuk jaga-jagain dia biar dia gak salah ngomong jadi kalau kita bisa berpikir Tamara ini sebenarnya dia takut nah dia takut sama si Yuda ini gitu dengan powernya Yuda ini kita gak tahu ya apa yang Yuda udah beliin sama Tamara ya ke Tamara kita gak tahu ya fasilitas-fasilitas apa yang udah Yuda kasih ke Tamara ini gitu bisa jadi kan dia pernah dikasih Alphard gitu kalau kamu laporin aku Alphard itu aku ambil gitu kamu syuting jalan kaki aja wah bisa jadi kan gitu saya sih apa ya kesel sih ya kesel ya dikit lah kesel ya keselnya banyak lah maksudnya kayak bener kan bener kan nih yang gue duga yang selama ini gue dikata-katain palon kesiangan gue dikatain apa sih itu aja sih yang saya dikatain apalah sama ini loh ini kecurigaan perasaan seorang Bapak terhadap anaknya gue curiga seperti ini gitu kan sih gitu aja sih ya untuk untuk kayak otopsi segala macem terus kronos dari polisi itu bisa saya pastikan itu benar nah jadi itu tanggapan Angger Dimas dia udah bilang nah bener kan gitu bener kan dugaan saya berarti Angger Dimas ini udah ada dugaan ya dia bilang feeling seorang ayah gitu saya udah ada dugaan ini ada yang gak beres nih nah apakah dugaan Angger Dimas ini juga terhadap si pelaku Yuda ini nah kalau Angger Dimas waktu meninggalnya Dante itu sudah ada feeling seorang ayah ya ini feeling seorang ibu masa gak ada sih nah ini pertanyaan next school ya kenapa feeling seorang ibu setelah Dante meninggal masih mengatakan orang yang saya percayai itu yang pertama yang kedua adalah beliau beliau paduka raja nah feeling seorang ibu mungkin gak kuat untuk bisa menebak siapa pelakunya tapi mungkin dari seorang ayah dia udah menuga-duga bener kan kata saya ini orang ini gak 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 beres nih gitu sih pacarnya Tamara nih gantengan-gantengan saya kayaknya itu tapi duit sih memang gantengan dia dari pihak sekolah Dante juga mengatakan awalnya Dante ini kalau dari les berenang ya dari kegiatan berenangnya di sekolah Dante ini memang sering juara terakhir bisa berenang ya tapi gak jago-jago banget dia memang beberapa kali ikut berenang di sekolahnya namun udah tiga bulanan atau udah akhir-akhir ini dia gak mau dateng lagi berenang di sekolah nah dan Tamara pun udah tau dia ya bahwa Dante ini gak mau berenang di sekolah lagi itu itu curigaan kita kenapa Mbak Tamara ini gak peka gitu feelingnya gak peka kenapa Dante gak mau berenang lagi apa yang terjadi sama Dante ini nah mungkin dia suka berenang tapi dia gak suka ditenggelamin sama si iblis ini nanti aku kalau berenang aku teringat aku ditenggelamkan oleh si iblis ini dengan alasan aku belajar pernafasan gitu emangnya aku ikan aku baru umur 6 tahun loh masa aku dilepin dipaksa bisa nafas kayak insang gitu nah bahkan temennya si Tamara ya si namanya Soraya Rashid kalau gak salah dia bilang kedugaan hubungan Tamara ini toksik gitu bahkan statementnya pernah bilang sebenarnya ada beberapa cerita yang gak enak itu tapi kan orang gak ada yang sempurna mungkin Tamara masih mau bertahan nah itu katanya si temen Tamara ya jadi temen Tamara ini pasti ada satu dua hal yang dia tahu cerita tentang hubungan Tamara dengan si Yuda ini gitu apakah toksik ataukah enggak gitu dan Tamara memang masih mau bertahan kenapa sih memang kita lihat Bang Yuda ini seganteng itu memang ganteng kan memang ada yang salah dengan kegantengan Bang Yuda sampai dipanggil beliau loh setara orang paling terhormat ini beliau itu panggilannya Mbak Tamara kepada Yuda ya beliau ya berarti kan wah emang ada hal yang tidak bisa kita lihat di Yuda ini yang mungkin cuma bisa dilihat oleh Mbak Tamara ya gitu bisa jadi kan nah kita kan gak tau nih apa memang cinta apa gimana itu jadi itu dia yang bisa disampaikan gimana menurut kalian tentang kasus kali ini nah update-update terbarunya adalah kekerasan dugaan kekerasan yang dialami Tamara ataupun Dante yang Tamara jelaskan ke psikolog ya apakah Yuda ini orangnya temperamental atau pernah melakukan kekerasan atau enggak dan Angger Dimas sebagai ayahnya berharap kasus ini tidak tertutup oleh pemilu ya kita bantulah suara-suara netizen karena cuman suara-suara kita aja nih cuman viralnya aja yang bisa membantu kasus ini kalau enggak ini Yuda ini dengan kekuatan power yang uang yang dia miliki let's go yakin ini kalau gak ada kita nih ujung-ujungnya jadi musibah nih kecelakaannya Dante ini ya ini bukan kecelakaan pembunuhannya Dante ini jadi kecelakaan gitu thank you banget yang udah nonton dan juga bakal update kasus-kasus ini dengan update-update terbaru lainnya kita tunggu aja update Tamara dan juga Yuda serta Dimas Angger ini sampai ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa lagi ya bye